Halo Scorpio, selamat datang di bacaan untuk bulan baru di Virgo dan saya akan menggunakan Angel Tarot Card dan ini spreadnya adalah Celtic Cross seperti biasa untuk aplikasi ini saya harus melakukan pengacakan secara manual dan memang kalau manual kita bisa lihat mana yang kartu yang jamping ya oke lima lagi tiga lagi dua lagi ya oke kita tunggu sampai terbuka Scorpio Scorpio oke kartu pertama The Wheel Archangel Michael a time of positive change a situation suddenly moves forward fortune is on your side well Scorpio, Jupiter ada di rumah keduamu dan dia sekarang moving forward saya yakin keberuntungan kemungkinan besar bisa kau terima di area keuangan ya ini adalah pertanyaanmu dan situasi yang dihadapi sekarang kebutuhan untuk berubah dalam hal keuangan ini kartu keduanya adalah masalahnya the matters that you need to solve yang perlu diselesaikan life experience perubahan yang besar ini seperti kartu the tower dalam tarot significant life event powerful revelation that leads to change time to spread your wings ada sesuatu yang membuat berubah ya apalagi kalau kita lihat dari chartnya kan memang ada kaitannya dengan Uranus ada sesuatu yang berubah dan ini adalah situasinya The Emperor ya jadi memang pada dasarnya Scorpio dari dahulu ya itu ingin semuanya serba terorganisir dengan baik organization and logic structure and discipline leadership yang sudah dilakukan dahulu ya beberapa waktu yang lalu katakanlah tiga bulan terakhir adalah king of fire ya fokus 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 communicate with vision and be a leader advice from someone kreatif oke jadi yang lalu Scorpio sudah melakukan sesuatu yang apa ya yang 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 menunjukkan betapa Scorpio sangat antusias untuk mendapatkan sesuatu ambisius malah kadang-kadang dan itu memunculkan energi karismatiknya Scorpio ini yang sekarang yang sedang terjadi adalah Five of Earth ya fear surrounding money ya ketakutan terkait dengan keuangan ya karena ini Five of Pentacles kan kalau di yang klasik the wisdom to accept help from others uncertain self-employment jadi memang ada sesuatu yang dirasakan kurang dan memang diharapkan tadi adalah mulainya keberuntungan di bidang keuangan ini adalah yang akan dilakukan ada sesuatu yang baru renewal Archangel Jeremiel review and evaluate a favorable assessment of the facts time to move in a new direction ya ini sepertinya apa nih oh judgment ya kartu judgment ada sesuatu yang baru dan itu udah vetted dan itu harus dijalanin apa yang Scorpio lihat tentang diri sendiri kalau ini disebut dengan the power you can demonstrate in this situation adalah Nine of Earth ya merasa cukup dengan keadaan sekarang toh yang sekarang juga saya sudah bisa merasakan hal yang fancy ya saya juga nggak perlu orang lain untuk menghibur saya saya cukup kok gitu ya successful self-employment ini pengaruhnya dari orang lain ya impact from people around you adalah Two of Earth ya too much going on at once orang lain sibuk banget sih ya gitu ya atau orang lain melihat Scorpio itu kayaknya tidak bisa atau sukar untuk di dijangkau gitu ya padahal karena Scorpio lagi pengen sendiri the need to make a decision consider a more playful approach karena ini kan energinya dari orang lain orang lain yang sibuk menggapai Scorpio tapi Scorpio lagi ingin sendiri karena merasa cukup hope and fear kalau saya biasanya sebut dengan kartu guidance nya bimbingannya Queen of Earth ya make time for those around you take a sensible approach deal with challenges in kind and understanding manner jadi kalau orang berusaha menggapai dirimu dan kamu lagi kepengen sendiri Scorpio nggak ada yang salah juga jadi hanya jangan ditinggalkan tanpa kata-kata bilang aja saya lagi perlu melakukan sesuatu ya kayaknya saya nggak bisa sekarang saya lagi sibuk ingin melakukan sesuatu sebut aja ya yang penting mereka dibilangin karena mereka eager sekali untuk bisa masuk ke dalam dunianya Scorpio dan Scorpio sekarang lagi overwhelming no 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 saya lagi sendiri ini conclusion nya adalah Six of Fire Six of One ya kita lihat kemenangan lihat wajahnya ya he's very happy no victory good news is on its way public recognition or awards jadi memang kalau perlu sendiri karena proses kreatif nggak boleh digangguin orang lain juga perlu sendiri karena memang harus fokus menelesaikan satu tugas karena kalau nggak dikerjain tidak diselesaikan kan nanti duitnya nggak bisa datang nggak bisa claim kan jadi tetap aja itu fokusnya prioritaskan apa yang menjadi keharusanmu kalau orang lain sangat ingin berdekatimu dijawab aja tapi tidak harus semuanya dipenuhi karena yang fokus sekarang adalah menjadi pemenang victorius untuk semua kegiatanmu oke wanita indera tadi disini semoga membantu salam hati dan cahaya sampai jumpa di video selanjutnya